selamat menikmati Hai semua kembali lagi di channel Yusri apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya seperti biasa hari ini saya mau share lagi kegiatan masak ala dapur Yusri hari ini saya bikin menu hariannya satu macam aja, menunya ini pepes jamur merang, ini rasanya enak, wangi, pedes dan pastinya ini tuh boros nasi banget bisa juga untuk stok ramadhan nanti kalau lepas sahur tinggal diangetin aja ini cara buatnya gampang, bahannya juga mudah didapat, kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya seperti apa tonton terus ya videonya sampai dengan selesai tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe aktifkan juga loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini langsung aja ke bahan-bahannya ini saya sudah sediakan jamur merangnya kurang lebih 300 gram sudah saya cuci bersih ya ini ada yang besar dan kecil kemudian untuk sayurnya saya pakai ada wortel, daun bawang dan juga daun seledri kemudian ini ada bumbu yang nanti dihaluskan nanti saya tulis di kolom deskripsi ya kemudian ada 2 butir telur pisang dan juga tusuk gigi ya buat sematnya oke sekarang saya mau potong dulu jamur merangnya ini dipotongannya bebas aja mau besar atau kecil kalau mau lebih banyak potongannya lebih kecil nah ini saya belinya itu 300 gram harganya 15 ribu harganya ini lumayan ya teman-teman dan kalau jamur merang ini biasanya saya masaknya itu di pepes kayak gini nah kalau misalnya untuk tumis biasanya pakainya yang jamur tiram kalau teman-teman biasanya dimasak apa nih jamur merang kayak gini sama juga gak sih dibikin pepes kalau milih jamur merang kayak gini tuh pastiin jamurnya masih bagus ya teman-teman gak banyak hitamnya dan itu saya milih sendiri bukan yang langsung dibungkus perbungkus kayak gitu ya jadi enak gitu kalau misalnya milih sendiri dapatnya pilihannya itu jamurnya yang masih bagus-bagus kayak gini walaupun ada yang besar ada yang kecil tapi ini kualitas jamur merang ini masih bagus ya teman-teman nah ini udah selesai saya potongnya nanti saya mau lanjut lagi buat potongin sayurnya sayurnya ini pakai wortel sama daun bawang dan daun seledri aja untuk sayurnya ini memang simple ya cuma daun bawang sama wortel aja dan daun seledri saya gak nambahin kol karena kalau misalnya dikasih kol di pepesannya itu jadi mudah berair gitu di pepesannya berair jadi saya skip aja untuk penambahan kolnya cukup bahan yang ini aja sederhana tapi memang rasanya itu tetap enak ya teman-teman kalau untuk isian pepesnya boleh ditambahin bahan lain misalkan teman-teman mau dikasih telur puyuh di dalamnya juga boleh atau misalnya tambah potongan udang nah itu boleh juga ya teman-teman isinya boleh bebas untuk wortelnya dipotong belah kayak gini aja gak perlu yang tipis kecil-kecil banget kayak gini aja biar kelihatan gitu ya potongan wortelnya nanti pepesnya ini saya buat ukuran 300 gram jamur ini jadinya nanti 6 bungkus ya 6 porsi nah ini sayurnya udah selesai semua terus lanjut lagi saya mau potongin bahan-bahan yang nanti buat bumbu pepesnya bumbunya ini nanti saya haluskan pakai blender aja biar cepet dan biar rasanya makin pedes makin enak ini saya pakai 3 buah cabai merah terus nanti ditambah cabai rawit untuk cabai rawitnya ini menyesuaikan aja kalau misalnya mau lebih pedas lebih banyak lagi cabai rawitnya atau boleh dikasih cabai rawit setan cabai rawit domba itu yang besar-besar dan yang pedes yang biasa buat ayam geprek boleh banget ya teman-teman terus ini ada kemiri kurang lebih 1 sendok makan dan ini 1 batang 1 batang serai ini mau saya campur di blender biar nanti pepesnya juga wangi banget rempahnya nah ini tinggal blender aja saya kasih air sedikit terus kalau udah di blender ini saya pecahkan 2 butir telur dulu kalau mau pakai 1 butir juga gak apa-apa pakai 2 ini biar bumbunya itu makin banyak makin medok makin enak pokoknya teman-teman nah ini selanjutnya saya mau panasin daun pisangnya di atas umpor kayak gini biar nanti pas dibungkus daunnya itu gak gampang pecah atau gak gampang robek ya teman-teman ini lakukan semua sampai selesai untuk bungkusannya ini pakainya 2 helai daun pisang ya jadi biar gak bocor gitu harus ada alas di dalamnya lapisannya itu 2 lapis untuk pemungkus daun pisangnya nah ini teman-teman kalau pepes itu bisa disimpan juga di kulkas ya kalau misalnya nanti buat stok itu simpan aja di kulkas atau di chiller nanti kalau misalnya pas mau makan misalkan buat sahur tinggal diangetin aja di rice cooker atau di kukusan gitu ya sebentar nah ini bumbu yang tadi sudah dihaluskan sekarang saya mau tumis terlebih dahulu kemudian saya mau menambahkan sedikit ketumbar kurang lebih setengah sendok teh ya biar wangi juga bumbunya ditumpis sampai matang dan juga wangi biar nanti gak langu ya kemudian kalau udah matang dan wangi bumbunya langsung saya mau campurin sayurnya nah ini sayurnya semua ditumis dulu sebentar kemudian langsung dimasukkan jamurnya nah ini ditumis dulu ya biar bumbunya tercampur merata disayur dan juga jamur merangnya kemudian untuk bumbunya saya pakai 2 sendok teh dan juga 2 sendok teh kaldu ayam nah ini ditumis dulu sebentar biar bumbunya juga tercampur merata nanti baru di tahap air itu baru dikasih telurnya ini juga kan di wajannya bumbunya masih menempel ya ini kita aduk dulu sampai bumbunya juga gak nempel lagi di wajan ini kan nanti gak perlu dikasih air lagi ya teman-teman jangan dikasih air ini cukup kayak gini aja ditumis-tumis kayak gini biar agak sedikit layu dulu jamurnya sampai ini kerak bumbunya ini tercampur di jamur dan juga sayurnya kalau udah kita matikan kompornya dan dicampur pakai 2 butir telur dulu saya pakai 2 butir telur ini biar bumbunya itu melekatnya tuh lebih padet ya dan bumbunya juga lebih medok enak gitu teman-teman kalau misalnya bumbunya banyak dan rempahnya juga berasa wanginya ini kalau sudah saya mau panaskan dulu kukusannya sambil menunggu biar kukusannya mendidih lanjut ya kita bungkus untuk pepes camurnya untuk alasnya ini pakai di dalamnya itu 1 lembar daun pisang lagi biar nanti gak bocor pas dibungkusnya untuk dibungkusnya ini saya pakai daun salam di dalamnya itu ada daun salam dan juga lengkuasnya terus langsung aja kita bungkus kayak gini untuk isinya bisa menyesuaikan aja tapi ini saya bikin jadinya 6 bungkus ya untuk 300 gram jamur merang lakukan semua sampai habis ya teman-teman kalau udah bagian atasnya ini digunting kalau bikin pepes itu sebenarnya gampang yang agak ribet itu paling pas bungkus di daun pisangnya ya karena kan kalau misalnya gak dilemesin dulu daun pisangnya nanti kalau pas dibungkus itu takutnya bocor dan memang agak kurang rapi juga sih pas bungkus pepes kayak gini gak apa-apa yang penting isinya itu rasanya enak ya teman-teman harap maklum kalau bungkus daun pisangnya ini gak rapi ya kalau udah selesai semua sekarang kita lanjut buat ngukus pepesnya pastiin kukusannya juga udah mendidih ya udah panas terus tinggal kita kukus aja dan apinya kalau bisa jangan yang besar ya api sedang aja biar airnya itu gak naik di atas kukusannya takutnya kalau misalnya apinya terlalu besar justru airnya itu malah naik ke pepesannya malah jadi nanti rusak ini apinya saya kecilkan sedikit dan dikukus selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman kalau sudah 20 menit ini saya mau matikan apinya dan saya mau buka kukusannya ini gak langsung saya tiriskan kenapa biar nanti uap panasnya hilang dulu dan biar airnya juga ke bawah ya pastinya kan menetes untuk kukusannya itu kalau udah gak dingin uap panasnya udah hilang ini boleh ditiriskan dan diangkat di piring saji kayak gini kalau teman-teman gak mau langsung makan ini bisa disimpan di kulkas tinggal dikasih alas plastik aja dan kalau misalnya nanti pas mau makan tinggal dipanasan lagi di kukusan atau di rice cooker dan ini saya mau buka satu ya ini tuh wangi banget teman-teman pas dibuka aromanya itu beneran aroma rempah aroma daun pisangnya itu wangi banget dan ini tuh hasilnya gak berair sama sekali karena saya tadi kan gak pakai sayurnya itu gak ada tambahan kolnya nah cantik ya teman-teman teman-teman hasilnya pepes camur merangnya ini tuh rasanya beneran enak dan boros nasi banget cobain ya teman-teman sampai disini ada yang penasaran dengan rasa dan aromanya hayu teman-teman bikin ya ini tuh gampang banget cara bikinnya bahannya juga mudah didapat dan ini tuh bisa untuk stok nanti di bulan puasa tinggal disimpan di kulkas pas sahur diangetin atau dikukus di rice cooker atau bisa dikukusan juga ya teman-teman gampang kan praktis juga jadi videonya sampai disini dulu ya semoga kali ini videonya bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekan di rumah kalau kalian suka dengan videonya bantu like komen dan juga share di sosial media yang kalian punya sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati